Menurut aku, satu setengah jam udah cukup, Sef. Asal jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu kayaknya agak buru-buru kita ngerjainnya. Satu jam, Sef. Satu jam, 60 menit. Oke, it's very, very interesting ya. Di sini kombinasi daripada tim biru, luar biasa. Tim orange, pretty much a complete package. Ungu, ini juga, you know, meskipun laki semua, I think it can go either way. Merah, seems like kalian underdog. Kuning is unpredictable. Oke, at least that's from me, prove me wrong more than welcome. Aku sih setuju sama Sef Juna, kita ini untuk paket komplit. Cuman, yang aku takut, kita kalah di ego masing-masing. Walaupun tim merah dibilang underdog, tapi aku yakin, aku bisa membawa tim merah menjadi juara. Kalian sudah puas dengan timnya? Puas! Ada yang mau ditukar? Tidak. Kamu mau? Mau tuker siapa, Gey? Kamu mau tuker tim member kamu, apa nuker diri kamu sendiri? Tuker orang. Siapa? Pak Usman. Mau ditukar ke? Kak Jo. Kak Jo atau enggak Kiki? Kak Jo atau enggak Kiki? Sebentar, saya bayangin dulu, Jo pakai merah gak cocok. Kiki orang saya udah tebak dia orange, kamu mau tuker. Oh maaf, tidak bisa kali. Aku tuh pingin tuker Pak Usman dengan Kak Jo atau Kak Kiki, karena aku pingin tim merah ini ada salah satu yang bisa bikin pastri. Waduh, Kak Farah mau tuker Pak Usman. Kalau aku sih ya oke-oke aja. Cuman aku kalau jadi Pak Usman, aku pasti sakit hati lah. Masa kita mau dicampakkan dari grup yang udah memang kita pilih? Wah, Unipara mau ganti aku. Kenapa ya? Aku sih dimana aja oke. Pak Usman, saya yakin challenge kali ini seharusnya kamu shine. Kamu bikin mereka semua ini mau. Kamu bikin mereka semua ini mau. Terutama your team member. Challenge kali ini, Pak Usman kamu bisa menjadi yang membawa tim kamu ke kepenangan. Amin. 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 Ada yang bisa menobak challenge kali ini apa? Nggak bisa. Nusantara. Nusantara. Nusantara ya. Kenapa? Karena memang aku makanan di Santara juga juga. Makanan Indonesia. Oke, challenge kali ini, teamwork kalian itu sangat penting, karena sudah pasti jenis tantangan. Dan waktu yang diberikan, itu hanya possible jika dilakukan sebagai tim. Kalian siap? Ya Chef! Challenge yang memungkinkan dikerjakan oleh kelompok. Kayaknya sih komponennya bakalan banyak banget ya. Feelingku hari ini kayaknya kita bikin whole cake deh. Soalnya kita nggak pernah challenge yang di search sama tim juga. Siap ternyata masuk, ternyata di Batumpeng. Wah asik seki, soalnya aku ngerasa Kak Betimku itu jago masa Indonesia. Mantap! Pumpeng Nusantara! Langsung nikpanik, langsung sabar bikin niktenang. Ada apa itu di depan kalian? Tumpang! Tumpang! Bineka Tunggalika ya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti tim kalian. Kali ini di depan kalian ini hanya sebuah inspirasi. Ini bukan tantangan duplicate dish. Di sini di contohnya, tumpangnya adalah nasi lewat. Ada ayam goreng, ada tahu tempe goreng, ada cumi cabai hijau, ada urap, ada telur, dan masih banyak lagi. Di sini kalian bebas untuk membuat tumpang dengan khas kalian masing-masing. dengan kewajiban ada sembilan komponen lauk. Sembilan komponen tersebut di luar nasi, sambal, kerupuk. Jelas ya? Ya Chef! Kalian bebas untuk membuat beberapa jenis sambal. Kalian bebas membuat tipe nasi apa yang mau kalian buat. Juga bebas menentukan semua lauk pauknya. Tapi ingat, semuanya harus nyambung, harus tetap mempunyai tema, dan yang pasti, harus enak. Ya Chef! Gampang ya, sembilan komponen kalau berempat, easy. Ah ini mah makanan gua banget nih. Aku berjanji akan bawa tim ini menjadi juara. Oh my god itu banyak banget, sembilan komponen, hanya dengan empat orang. Kalian seharusnya sudah bisa belajar ya, dari dua kali team challenge, dimana communication breakdown adalah nomor satu. Teamwork atau pembagian daripada duty kalian dari masing-masing member, itu harus lebih tepat lagi. Terserah kalau mau ada ketua tim atau tidak, kita tidak pusingin itu. Selama kalian bisa bekerja bersama dengan baik. Sembilan komponen di luar nasi, kerupuk, dan sambal. Sambal bebas, mau berapa pun juga, nasinya juga bebas, mau nasinya nasi liwat, nasi kuning, nasi merah, whatever. Yang penting seperti Chef Renata katakan, dia nyambung dengan lauknya. Waktu kalian mau masak, mau berapa Kiki? Menurut aku, satu setengah jam udah cukup Chef. Asal jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu kayaknya, agak buru-buru kita ngerjainnya. Satu jam Chef. Satu jam, Ousman, 60 menit. Tumpang dengan saiz itu, kalian berempat minta dua jam, itu memalukan. Oke, silahkan kalian berdiskusi dulu deh, disini lima menit. Selama diskusi, kita langsung pembagian nih, karena ada sembilan komponen laut, terus juga sebuah nasi, sambal, kerupuk, kita bagi-bagi. Mungkin tiga orang ngerjain A, tiga orang ngerjain B, dan selesainya yang lain. Diskusi awal dengan tim merah ini, cukup kooperatif, karena mereka sudah paham betul apa yang mau dimasak, dan aku yakin sih, 90% kita bisa ngerjainnya. Karena kita harus bagi-bagi jobdesk, lima menit itu sangat kurang buat kita. Selama lima menit, kita diskusikan makanan apa saja, atau kondomin apa saja yang akan kita buat, dan ada pembagian tugas di situ. Di sini, Kak Haris yang bagian, ngasih kita tugas untuk bikin apa aja. Aku ngikut aja sih. Dikasih waktu diskusi lima menit, aku langsung tanya, Theo bisa buat apa, Yogi bisa buat apa, Nata bisa buat apa. Nah, dari itu, kita kumpulkan, dan kita cocokkan. Kita langsung ngumpulin ide-ide, dan aku langsung bagi tugas ke Jia, Diva, dan Nick. Lalu, 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 Lalu. Kalian bebas tentunya, bolak-balik ke pantry, menggunakan semua bahan. Kalian bebas ke utensil room, menggunakan semua alat-alat, yang kalian perlukan. Remember, teamwork, again. Manajemen waktu, dan manajemen bahan. Komposisi daripada sebuah tumpang itu penting. Waktu memasak kalian, 60 menit. Sesuai permintaan Pak Usman, it's all about Usman. Satu jam, untuk sembilan komponen, bikin tumpang itu sangat cukup waktunya, karena aku sudah biasa juga sih. Aduh, Pak Usman, jangan bilang gitu harusnya. Tuh kan, Pak Usman, harusnya jangan bilang, kalau cuma butuh waktu satu jam. Kita ikan yang kesusahan jadinya. Tim Orange, silahkan ke bench paling belakang. Tim Ungu, roll nomor satu. Tim Merah, roll nomor dua. Tim Biru, roll nomor tiga. Tim Kuning, otomatis roll nomor empat. Guys, kalian bebas ya, untuk memakai satu roll ini semuanya dipakai. Silahkan berkompetisi dengan baik. Kira-kira siapa yang akan keluar sebagai juara? Selain diri sendiri, selain tim sendiri, siapa Tio? Tim Pausman. Tim Pausman. Untuk tantangan kali ini, saya mau pemenangnya, simply karena dia yang terbaik, bukan karena teman-temannya ada yang gagal, atau ada yang salah. Saya berharap semuanya bisa membuat tumpang yang enak, dan simply the best tumpang menang. Paham? Yes, sir! Ingat, kalian akan terus kami jejelin dengan yang namanya Team Challenge. Oke? So, be ready. What? Tema ceritanya, c applause. Tema ceritanya. Ikan halika teman ini. Kїwala, ingat terkantorasi tumpang menang, lu Sing Mek. Ikan halika yang dilakukan, lemak?